halo halo guys welcome to blackmail channel nah kita kali ini kita mau pasang carpet 3D guys yang kita sudah memosinkan tadi nah ini artinya yang kita pilihkan dari masjid-masjid ya carpet 3D ini full satu bodi ya untuk mobil mobil untuk penumpang ke belakang kiri terus untuk baris kedua ketiga dengan bagasi seperti ini guys red 5D yang kita tekan ini ada kantongnya samping seperti ini guys ya jadi ini kita ikuran mobil ya dia kita ikuran mobil kita mau pasang dia guys untuk balik ke dua untuk balik ke dua saya cari buat ini tuh ya ini tuh yang ada tangannya enggak Oke enggak 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 buat yang kita seperti ini pemasakan saldutnya double tipnya guys ya lebih banyak sih lebih bagus tapi aku pasang ini karena yang dikasih sedikit jadi ini tinggal kita pasang kita buka ini kalau kita pasang jadi dia tambah tambah banyak kita membagusnya jadi sebelum kita pasang kita bersihkan dulu lalu kita pasangkan karpet 5D nya jadi kita mau mulai pemasangan dari depan ruang baris supirnya ya dan sandal nya ini ada pinjulan ya ini ya ini buat eh kita pasang dulu ya jadi seperti ini pemasangan karpet lima daya guys ini sudah dipasang ya sudah dipasangin double tip sudah pas juga dengan ukurannya ruang pertama ya jadi m stiker yang Toyota kemarin sini terhapus dengan ada stiker Toyota kemarin buat pujakan kakinya ini sudah ditutupi dengan ini jadi nggak kelihatan lagi stiker Toyota nya tuh di dalam tuh lebih aman lagi karena gobol pijatan kaki jadi semua di sini pasangin ya pas dia ukurannya jadi nyaman buat berkendara dan gas juga tidak terhalangin ya dikasih tinggal baris kedua dipasangin lagi di baris pertama Oke next jadi seperti ini sebelum kita pasang karpet ya kita sudah bersihkan semua bersihkan jadi kita tinggal pasang karpetnya jadi setelah dipasangin karpet seperti ini guys ya pas artisinya semua itu pas nah ini ada lengkungan untuk melindungi pasir untuk diatur ke sana sini ada lengkungan juga pas masuk ke dalam semua nanti dipasangin double tip ini nah ini pas juga lengkungannya seperti ini kiri dan kanan nah guys akhirnya karpet 5D nya sudah semua terpasang guys ya nah ini dia hasilnya ini untuk ruang pengemudi guys ya ini untuk ruang pengemudi seperti ini jadi pertasinya semua pas guys ya nah ini lebihnya di bawah sini dan ada tempat HP nya juga guys nah nah seperti itu lalu kita pindah ke ruang penumpang sebelah kiri itu ini ruang sebelah penumpang sebelah kiri ya nah baris pertama ini adalah lakukannya lebihnya disini dan disini pas tempat pemadam kebakarannya ya alat pemadam kebakarannya disini dan disini juga ada tempat HPnya Oke seperti ini cuma nggak ada lebihnya disini karena ada ini ya jadi seperti ini dia disini ya oke Anda bisa lihat sendiri lalu kita pindah ke baris kedua nah guys seperti ini baris kedua semua pas-pas dengan pas sisinya masing-masing karena ini memang di bikin buat vilos nah nih pada lengkungan disini ini lalu kita pindah ke baris ketiga ya lalu kita pindah ke baris ketiga ya lalu di sini pas semua guys ya nah ini seperti ini ini sebelah kanan baris kedua tengahnya ini sebelah kiri baris kedua seperti itu kalau kita pindah ke baris ketiga nah di baris ketiga seperti ini hasilnya pas-pas semua ya kameranya seperti ini ini baris ketiga ya ada dia ada lubang di tengah untuk tempat itu ada lebihnya juga pas-pas jadi pasir enggak bakalan kemana-mana baris ketiga kita pindah ke baris terakhir yaitu bagasi nah guys seperti ini di bagasinya pas juga ya cuma ini tertutup tempat sini tertutup di seperti itulah pemasangan carpet 5D tidak ribet guys karena semua partisinya sudah pas tinggal pasang aja dan pasang perkatnya oke sekian video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh